Malah aku kadang-kadang malu sama anak-anak Anak-anak udah lepas handphone kan Kalau emaknya masih suka sih nyolong-nyolong Kalau abahnya lagi gak ada Anak udah pada tidur gitu kan Kita masih suka nyolong main handphone Oke, kalau kita sebenarnya gak ada sih Batasan umur-umur sekian baru boleh Gak sih, kayak IP pun Alhamdulillahirrabbilalamin Diaman gak ada sinyal Boro-boro dia mau main medsos Atau dia mau pakai handphone Untuk telepon ibunya aja Itu cuma boleh di hari Jumat Hari Jumat pun Kalau dia gak lupa beli pulsa Kalau udah beli pulsa pun Kalau sinyalnya ada gitu Jadi bener-bener susah banget Itu alhamdulillahnya IP Karena IP udah agak lumayan dewasa ya Umurnya 17 tahun Kalau Sajid 10 tahun Syatir 7 tahun Kalisa 3 tahun Itu aku memang gak kasih izin Karena makin bahaya ya Apapun sekarang bisa diakses di handphone Anak-anak aja gak aku kasih handphone Masih bisa nyolong-nyolong Ngeliat di temennya Atau ngeliat di orang rumah Apalagi dikasih handphone Apalagi dikasih handphone Karena dia bisa mengakses apapun Meskipun kita sudah bilang Ini tidak baik Ini baik Aku lebih seneng mencontohkan langsung ke anak-anak Aku gak mau Anak-anak aku Kayak sibuk sendiri Dunianya dengan gadget Sehingga pada saat di rumah Gak ngobrol orang tua Banyak sekali yang hubungan jadi gak harmonis Sebenernya dimulai dari handphone Ketika penyelahgunaan ya Banyak orang tua yang akhirnya gak ngobrol Orang tuanya main handphone Anaknya main handphone Resikonya gak main handphone Anak kayak gini nih Berisik Mau mencuap-cuap Makanya kalau anak-anak yang biasanya Dari kecil biasanya main handphone Khawatirnya kan banyak yang terjadi speech delay Segala macam Karena mereka sibuk dengan handphone ya Enaknya gak main handphone itu Buat aku adalah Anak-anak bisa memutarakan langsung Dan kita tahu Apa yang baru dia ketahui Informasi apa yang baru dia dapet Karena dia pasti akan bertanya sama kita Dan kedua Yang aku sukanya lagi Anak-anak gak main handphone itu Anak-anak jadi Kayak sajid syatir Bukan berarti Ih kesian ya Gitu Jadi gitu Jadi kayak sajid syatir Gak main handphone Tapi Kayak kalisnya juga Kegiatannya full Sekolah Long sekolah Makan Istirahat Abis itu dia Kalau sajid lebih milih Untuk les sepatu roda Dan bola Kalau syatir Biasanya Sama ngaji juga Terus mereka juga Boleh Boleh les Apapun aktivitas di luaran Yang mereka suka Itu kita salurin Jadi bener-bener Energinya Terkuras dengan hal yang positif Sampai di rumah Biasanya anak-anak Udah maghrib Sholat maghrib Makan malam bareng Yaudah Explore Kayak Kalisa bilang Kayak lagi sekarang Lagi senemain zombie-zombian Yang kayak Amakan kakaknya Terus kayak Atau main Yang lebih Mengedukasi Terus mereka kayak Saling bantu Hafalan Karena kakaknya Bantuin adanya Hafalan Atau mungkin Kayak Kita yang family time-nya Setiap hari Makanya aku Gak pernah nongkro Gak pernah main Gak pernah apa Alhamdulillah Udah punya temen sendiri Di rumah itu Anak-anak Dengan segala Ada aja pasti Berantemnya Nanti dia ngadu Kakak iseng Yang dijayalin lah Yang diresein Makanya yang ngadu Ah Kalisa iseng banget Apa Atau mereka Sometimes malah lebih sweet Bikin lukisan Kayak justru Kalau syatir ya Biasanya kayak I love you Buddha Segala macem Jadi aktivitas anak Kita padetin dengan Edukasi semua Main pun Belajar Yang masih Apa ada manfaatnya Gak cuman Ngabisin waktu dia Dengan media sosial Malah aku kadang-kadang Malu sama anak-anak Anak-anak udah lepas handphone Kan kalau emaknya Masih suka sih Nyolong-nyolong Kalau abahnya lagi gak ada Anak udah pada tidur Gitu kan Kita masih suka nyolong Main handphone Justru Ya itu tadi Aku yang ngajarin Rapin Malah aku yang iris Sama anak-anak Yang jauh lebih Enjoy Tanpa handphone Gitu Sampai jumpa